Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa tabrakan antara kapal kargo dengan kapal takbot di perairan Pulau Putri Nongsa, Kota Batam. Membuat muatan yang sedang ditarik kapal terbalik. Atas kejadian tersebut, masyarakat melayan aktivitas mencari ikan terganggu dan sampai merusak rumah ikan yang dibuat oleh masyarakat hingga hilang karena proses penimbulan tongkang berbendera Singapura tersebut. Masyarakat melayan kampung Tuan Nongsa Pantai melakukan demo terhadap kapal takbot Bina Marini 59 bernama Lambung STI 53H. Kapal berbendera Singapura ini menarik tongkang dengan muatan batu kerikil dengan muatan penuh. Terbaliknya tongkang bernama Lambung Bina Marini 60 dikarenakan tongkang yang ditarik bersenggolan dengan sebuah kapal kargo yang kini kabarnya sudah berada di Aceh. Akibat kejadian tersebut, kapal takbot harus menarik muatan ke pinggir. Setibanya di perairan Pulau Putri Muatan Batu tersebut akhirnya terbalik. Dalam usaha untuk menimbulkan tongkang, dua kapal takbot dikerahkan untuk membalikkan kapal tongkang. Upaya itu tidak membuahkan hasil, malah merusak rumah ikan atau rumpon itu rusak dan hilang. Rumah ikan atau rumpon dibuat nelayan untuk mencari ikan. Untuk satu rumpon menelan biaya Rp25 juta sampai Rp50 juta. Bahannya tentu berbeda-beda dari banseken, tali tambang, semen, batu, besi, hingga kapal ada ditenggelamkan di sana untuk membuat rumpon tersebut. Pada hari ini kami masyarakat nelayan Nongsa Pantai beramai-ramai datang menghentikan secara paksa pekerjaan penimbulan kapal yang dilakukan takbot binamerin. Di mana dengan adanya pekerjaan ini kami masyarakat Nongsa Pantai merasa sangat dirugikan. Di mana aktivitas masyarakat nelayan kami terganggu. Yang kedua rumpon yang sudah kami buat menjadi hilang. Hilang disapu oleh kapal yang sedang dalam pekerjaan penimbulan ini. Jadi kami minta berharap kepada manajemen perusahaan untuk segera menghentikan pekerjaan ini dan segera bertemu dengan pihak-pihak nelayan yang terkena dampak dari pekerjaan ini. Jika tidak ada etikat baik dari perusahaan kami akan berhentikan secara total untuk pekerjaan ini. Yul Masyarakat Nelayan Nongsa Pantai juga mengatakan mereka meminta ganti rugi atas perusahaan yang ditimbulkan. Karena atas aktivitas selama satu bulan untuk menimbulkan malah merusak hingga membuat hilang salah satu rumpon milik Masyarakat Nelayan Kampung Tuan Nongsa Pantai. Masyarakat Nelayan meminta kepada pihak perusahaan agar menghentikan aktivitas dilakukan sebelum bisa membayar ganti rugi yang ditimbulkan. Karena tidak hanya merusak rumpon milik Nelayan, pasti juga merusak karang-karang yang ada di pulau terluar tersebut. Wino TV Kepri dari Kota Batam menggabarkan.